Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Vera Langsung aja kali ini kita ngobrolin tentang Janji Om Wowo di debat pilpres pertama Dan janji dia di pidato kebangsaannya Yaitu Mengurangi pajak perorangan dan badan usaha 8-15% Kemudian janji akan mengembalikan Subsidi listrik dan bensin Seperti daerah Pak SBY Kemudian ada juga janji menambah Kementerian bencana Ada juga janji menghapus Syukai Tembakau Mungkin gak ya, kita lihat aja langsung Kenyataannya, let's kita cek Kenyataannya, lihat data Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Oke kita langsung aja Ini data dari Kemen KU Mengenai pendapatan negara kita ya APBN kita Ini APBN kita segini Belanja kita segini loh Artinya kita masih defisit Masih tekor ibu-ibu Nah pendapatan ini kita Dapat dari mana Dari ini Penerimaan perpajakan aja Kita dapat segini Ini pajak dari mana aja Ada pajak kendaraan bermotor Pajak bangunan Pajak pendapatan perorangan Dan lain-lain Nah sekarang Kalau sesuai dengan janji PKS Pajak bermotor akan dihapus Pie Lah nanti Ruginya banyak banget loh Ini kurangnya banyak banget Bayangin ada berapa ribu motor Ada berapa ribu Berapa juta motor Berapa juta mobil yang ada di Indonesia Pajaknya akan dihapus Semua hidup Ini berkurangnya banyak banget Sedangkan negara maju Seperti Jepang Amerika Eropa aja Nggak berani mereka Hapus yang namanya Pajak kendaraan bermotor Rugi Dapat gede loh dari situ Sekarang bayangin Untuk menghapus itu pun Itu kan sudah disesuaiin Sama undang-undang Sudah diatur sama undang-undang Nggak bisa PKS cuma ngusulin Eh mau dihapus Udah kehapus gitu Nggak bisa Itu semuanya harus dapat Persetujuan dari DPR 2 per 3 suara di DPR Itu harus tanda tangan Dan menyetujui Kalau nggak dapat suara 2 per 3 Ya janji tinggal janji Oraiso Nah begitu juga ini PNBP PNBP ini Kayak pendapatan dari Demda Siapa yang bayar pajaknya telat Apa gila macam Denda-denda Ini masuknya ke PNBP Nah kita bisa lihat ya Nih contohnya kayak gini aja Ini pajak yang kita dapetin 2014 Terus nanjak sampai ke sini Masih ingat Apa yang namanya amnesti pajak Banyak pengusaha-pengusaha Nakal Indonesia Yang nggak bayar pajak Ya Itu Dulu sebelum mereka bayar pajak Kayak gini nih Pendapatan pajak kita Tapi begitu mereka ada Amnesti pajak Banyak loh Nama-nama besar Yang kalian tahu banget Pengusaha-pengusaha itu Mereka nggak bayar pajak total Nah sekarang Udah dapetnya kayak begini Kalau itu mau dikurangi 8-15% Artinya Omowo keberpihakan Kepada mereka Pengusaha-pengusaha Nakal di Indonesia Begitu juga Nah hibah Hibah ini Bantuan hadiah Dari luar negeri Bukan pinjaman Tapi hadiah Nah Kalau pendapatan kita segini Belanja kita segini Terus yang namanya Cukai tembakau Juga mau dihapus Cukai tembakau ini Dihapus ini Yang paling ngeri Maksudnya Mau nya gimana gitu loh Kalau dihapus ini Gimana dengan tadi Data yang sudah aku dapatkan Dari kementerian keuangan Kita udah bisa lihat APBN kita berapa Belanja kita berapa Pendapatan besar negara kita Dari pajak Kalau pajak dihapus 8-15% Udah hal yang gak mungkin banget Begitu juga janji Untuk menambah Kementerian bencana Artinya Kita butuh gedung Triliunan Butuh menteri Dari gedung Bukan gedungnya aja Ada karpet Hording Meja kerja AC Laptop Komputer Telepon Dan lain-lain Itu semuanya duit Menteri Gaji untuk menteri Fasilitas Rumah dinas Mobil Protokol Belum lagi deputi-deputinya Begitu juga Pekerja-pekerjanya Yang dibawahnya Sekitar ratusan orang Itu semuanya Duit Begitu juga Dengan janji Akan mengembalikan Subsidi Listrik Dan bensin Seperti di era PSBY Sekarang ini Kalimantan Pelosok Kalimantan Dan Papua Sudah mendapatkan Harga bensin Yang sama Dengan di Jakarta Mau subsidi Gimana lagi Begitu juga Dengan listrik Pak Jokowi Sudah memberikan listrik Ke rumah-rumah Mereka yang Benar-benar Tidak mampu Bukan ke rumah Orang-orang Yang Mampu Begitu juga Mengenai Janji Om Wowo Akan menghapus Cukai Tembakau Ini yang paling ngeri Kenapa gue bilang ngeri Mau dikembalikan Ke era Orba Di saat Tembakau Dan cengkeh Semuanya dipegang Sama anaknya Cendana Petani cengkeh Dan petani tembakau Banyak banget Yang ambruk Habis-habisan Di era itu Mau dikembalikan Ke era situ Kemudian pajak kita Berkurang Bisa-bisa Pertahun Kita Defisit Seribu Triliun Pertahun Kalau kita Tekor Seribu Triliun Berarti Benar Apa kata Om Wowo Negara kita Bisa Guger Uang pajak Itu Untuk apa Uang pajak Itu kan Besar banget Pendapatan Besar Negara kita Yang kayak Begini-gini Dapatnya Dari uang pajak Ini dulu Di Aceh Seperti ini Di daerah-daerah Lain juga Banyak yang Seperti ini Dan sekarang Sudah seperti ini Dibangun oleh Kementerian PUPR Dan itu Semua uangnya Dari Pajak Begitu juga Ini Rumah untuk Nelayan Dan jembatan-jembatan Lain di daerah Jawa Barat Padang Aceh Dan lain-lain Semuanya Itu dari Uang pajak Pantesan Yang rujuk Lima tahun Sekali Pernah bilang Kalau zaman Bapaknya itu Enak Ya orang Enak Pengusaha-pengusaha Nakal Dibantuin Untuk meringankan Bayar pajak Masyarakat Dicekek Habis Dengan begitu Pendapatan Negara Minim Banget Akhirnya Negara Defisi terus Ngutang terus Jangan lupa Jamannya Bapaknya Sampean Dapat gelar Pemimpin Negara Dengan Hutang Terbesar Di dunia Terkorup Di dunia Dan itu Tercatat Loh Jadi Gak usah Keberpihakan Kepada Pengusaha-pengusaha Nakal Di Indonesia Pajak Adalah Pendapatan Besar Negara Kalau Mengikuti Janji Sesuai Janji Bojomu Ujung-ujungannya Ya sesuai kata Bojomu Indonesia Desa Bubar Punah Bocor Salam Kecebong Tercatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatiatatatatatatatatatatataatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Terima kasih.